Pemirsa pemerintah Provinsi Jambi mengajukan perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya di wilayah Jambi yang rusak akibat lalu lintas angkutan batu bara ke Kementerian ESDM. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pengajuan anggaran tersebut melalui dana CSR perusahaan batu bara dan diharapkan dapat diakomodir oleh Kementerian ESDM. Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan proposal untuk perbaikan infrastruktur jalan dan rambu-rambu lalu lintas yang rusak akibat lalu lalang angkutan batu bara ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan anggaran yang diajukan melalui dana korporat social responsibility atau CSR seluruh perusahaan batu bara yang beroperasi di wilayah Jambi itu sebesar 30 miliar rupiah untuk periode November-Desember atau perbaikan jangka pendek. Sudirman mengatakan hingga saat ini terdapat 14 titik jalan nasional dan provinsi yang rusak di beberapa daerah akibat lalu lintas ribuan angkutan batu bara yang melintas setiap harinya. Dampaknya kemacetan kerap terjadi jika angkutan batu bara mulai melintas. Sudirman berharap Kementerian ESDM dapat mencairkan usulan anggaran perbaikan infrastruktur dari dana CSR perusahaan batu bara tersebut sehingga permasalahan kemacetan akibat lalu lintas angkutan batu bara dapat diminimalisir. Sementara untuk tahun 2023, Pemprov Jambi juga berencana mengajukan CSR sebesar 600 miliar rupiah.